Jangan lupa di subscribe ya Pada kesempatan kali ini Saya mempunyai Servisan TV Polytron 21 Slim Ini kerusakannya adalah Untuk gambar itu Tidak ada warna Hijau nya Cuma merah Sama biru Jadi warna hijau nya Tidak ada Ini ya pemeriksa Perlu diamati ini ya Untuk warna hijau nya Tidak ada ini cuma biru Sama merah ini Oke kita Lepaskan Untuk RGB nya dari Soket nya ini Kita cek Untuk RGB ya ini ya Kita cek Kita cek Mana yang Bermasalah Kalau Secara teori Kalau warna hijau nya Tidak ada Berarti Untuk warna G Green ya Ini warna green nya itu Nilai nya Itu nilai nya Mungkin Lebih rendah Daripada Yang lain Oke kita cek dulu Untuk Ini Ini yang bagian Blue alias biru Itu 155 Dan yang Ini Berapa ini 115 Ini 155 Juga Untuk Warna Barna Kita cek Nah ini yang bagian Green LSG Green Warna hijau Lebih kecil Oke Berarti kita perlu Menyuntik memberikan suntikan kepada yang warna green di CRT yang warna green, yang warna hijau kita suntik kita suntik pakai alat penyuntik tabung kita cari yang green letaknya di mana kita tepatkan di ini ya alat penyuntik tabung ini yang bagian hijau ini yang bagian green alias hijau kita suntik dengan alat penyuntik tabung bagaimana caranya menyuntik tabung kita simak videonya bersama-sama dan jangan lupa subscribe, like, komen ya pemerintah oke kita suntik pakai tegangan tegangan yang paling rendah dulu ini ya pakai tegangan paling rendah untuk tegannya pakai tegangan AC ya ini menggunakan trapo 1 ampere dan diberi beban dop pakai dop kulkas ini ini pakai tegangan 5,8 volt untuk menyuntik kalau tidak gimana ya tidak berpengaruh kita tambahkan 1 volt atau 2 volt jangan terlalu besar ya kalau terlalu besar nanti malah-malah putus CRT-nya ini pakai tegangan 6,8 volt ini ya pemerintah cara menyuntiknya yaitu sampai lampu pijarnya menyala dengan terang kalau masih bergedip-gedip berarti belum selesai selesainya kalau sudah terangnya itu stabil masih bergedip-gedip ini masih proses ya ini bergedip-gedip ini masih proses kita tunggu sampai terangnya itu stabil tidak bergedip-gedip kalau sudah stabil kita selesai berarti sudah selesai ya yuk ditunggu aja dulu ya pemirsa simak terus videonya biar tahu gimana cara menyuntik tabung yang benar ini sampai stabil ya ini untuk oke sudah stabil ini berarti selesai menyuntiknya ini ya sudah stabil untuk lampu pijarnya menyalanya dan sudah stabil jadi sudah selesai kita akan lepaskan oke ya selesai nyuntiknya tabung kita akan mencoba apakah warna hijaunya sudah muncul kita kembalikan saudaranya kita cek lagi untuk warna yang green warna yang G oke kita solder kembali bagian yang kita lepaskan dari solderan itu kita akan mencoba apakah sudah normal atau belum oke kita nyalakan tv nya yang tadi kita suntik di bagian green nya ini ya hasil untuk warna hijaunya sudah tampak ini ya ini tidak seperti yang tadi ini sudah ada warna hijaunya jadi apabila teman-teman punya masalah untuk bagian warnanya ada yang hilang bisa disuntik dengan alat suntik tabung kapan-kapan saya saya buatkan skema untuk alat penyuntik tabung ini ya pemirsa sudah normal warna hijaunya sudah muncul oke pemirsa semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain waktu oke terima terima kasih oke 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 se ketemu phim per